Intro Hubumen Ayu Ting Ting dan Boy William memang tengah menjadi perbincangan publik. Kemesraan dan kedekatan keduanya kini santer menjadi pembicaraan yang hangat. Dimana keduanya juga sama-sama memiliki status yang single dan tidak mempunyai pasangan. Ayu Ting Ting ternyata selama ini sedang marahan dengan Boy William. Selama 4 tahun tidak menjalin komunikasi, tahun 2022 keduanya malah baikan dan diisukan semakin dekat seperti memiliki hubungan. Namun, perbedaan keyakinan diantara keduanya masih menjadi problem yang sangat serius. Para netizen pun juga turut mendukung keduanya untuk menjalin hubungan spesial. Harapan banyak orang agar Ayu Ting Ting menjalin hubungan spesial dengan Boy William ternyata berbanding terbalik dengan ramalan peramal Denny Darko. Denny Darko mengungkapkan bahwa keputusan Ayu Ting Ting untuk menikah tergantung pada kebahagiaan anak dan keluarganya. Ayu Ting Ting ini dipengaruhi oleh apa yang harus dia pikirkan terhadap Bill Kiss dan orang tuanya. Dan inilah yang membuat Ayu Ting Ting ini selalu akhirnya mempertimbangkan dan akhirnya. Tahudah Langkah Usadeh, Bill Kiss, Umi Kalsum dan Ayah Ojak adalah orang-orang yang penting buat dia. Ungkap Denny Darko saat dikutip tweet, ID di Youtube, Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Kendati demikian, hal tersebut justru membuat Ayu Ting Ting sulit untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan. Tapi surprisingly hal ini membuat Ayu Ting Ting bisa ketemu someone spesial, sehingga kalau mindsetnya masih gitu akan sulit, ungkap Denny Darko. Padahal, banyak lelaki yang saat ini tengah mendekati Ayu Ting Ting. Tapi sebenarnya lebar-lebar itu sudah berkeliling di sekitar Ayu, ungkap Denny Darko. Namun, sosok yang diramalkan merupakan jodoh Ayu Ting Ting ini bukanlah lelaki yang belakangan ini dikabarkan dekat dengannya. No bukan apa yang kita lihat saat ini, bukan seperti apa yang dibicarakan, Karena apa yang dibicarakan itu kalau menurut saya si trik dagang dari managemennya Ayu Ting Ting, ungkap Denny Darko. Denny Darko pun menegaskan bahwa Boy William bukanlah lelaki yang akan dinikahi Ayu Ting Ting. Jodohnya Ayu Ting Ting bukan Cinesko, jadi kalau ada Boy William, itu gak sama sekali. Gak akan juga kembali dengan cinta yang lama, tutup Denny Darko. Siapa sangka penyanyi danduk Ayu Ting Ting merupakan salah satu fans garis geras Arya Saloka. Ayu Ting Ting mengidolakan Arya Saloka semenjak sang aktor membintangi sinetron Ikatan Cinta. Akting memukau yang sering ditampilkan Arya Saloka pun sampai-sampai membuat Ayu Ting Ting terpesona hingga ingin bertemu sang aktor. Ibu satu anak itu mengatakan bahwa dirinya sejak dari awal sudah menonton sinetron Ikatan Cinta. Hanya saja saat ini ia jarang menonton sinetron Ikatan Cinta lantaran tengah disibukan dengan aktivitasnya. Emang dari awal udah nge-fans sama mereka kan sejak awal mula sinetronnya. Tapi akhir-akhir ini jarang nikutin karena sibuk sama pekerjaan juga, jadinya sesekali nikutin. Ungkap Ayu Ting Ting, dikutip G-O-R-A-J-U-A-R-A dari channel Youtube Cumi Cumi, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Meski dengan disibukan dengan pekerjaan, lantas tak membuat keinginan Ayu Ting Ting untuk bertemu Arya Saloka Goya. Bahkan Ayu Ting Ting kerap berusaha lebih untuk hanya sekedar bertemu dengan sang idolanya tersebut. Suatu ketika bahkan ada kejadian unik di mana Ayu Ting Ting akhirnya bertemu dengan Arya Saloka di sebuah acara. Ayu Ting Ting yang saat itu tengah tertidur pulas di dalam mobilnya, seketika langsung bangun saat nama Arya Saloka disebut sang asisten. Lebih kocaknya, Ayu Ting Ting langsung berteriak memanggil nama Arya Saloka. Kekocakan Ayu Ting Ting itu pun disampaikan oleh Arya Saloka di hadapan awak media. Kata asisten atau supir Ayu gitu ya. Jadi tadi itu si Ayu lagi tidur di mobil. Dia ngomong eh itu mas Al, Ayu bangun, pas gua mau jalan menuju mobil si Ayu teriak. Yaudah gua bilang bentar ia mau ambil sepatu dulu, habis itu gua samperin dia, ucap Arya Saloka. Arya Saloka kemudian menanggapi pertemuan pertamanya itu dengan Ayu Ting Ting. Suami putri N itu menilai Ayu Ting Ting adalah orang yang baik sekaligus lucu. Dia lucu sih seru orangnya, ya pertemuan pertama sih dengan Ayu, tapi memang miss person, tukas Arya Saloka. Akhirnya Boy curiga dan cemburu pada Ayu Ting Ting. Hubungan Boy William dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kini sudah masuk ke jenjang yang lebih serius. Baru-baru ini keduanya membagikan momen liburan yang mewah dan juga romantis di Paris. Boy William dan Ayu Ting Ting bahkan menikmati makan siang di restoran berkelas yang dekat dengan Menara Eiffel. Tak cuma berdua, hadir pula Bilkis Homero Rosak yang berkata.